Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nusholy wa nusholy mu'ala rasul karim Alhamdulillah Sahabat ijrah yang sama-sama mengharap berita Allah Dimanapun teman berada Semoga Allah s.a.w. berikan kita kemudahan Terutama dalam amal agama Tak lupa kita bersyukur Karena sampai detik ini Hari ini Allah memberikan kita nikmat Masih memberikan waktu Sehingga nikmat ini tidak terbuang sia-sia Dan Allah s.a.w. masih memberikan kita riski Dan Allah s.a.w. selalu menjaga kita Dalam memeliharaannya Tak lupa Salawat s.a.w. kita pencetkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Semoga selalu tersurah Kepada keluarga, para sahabat Dan kita umat akhir zaman Dan semoga nanti kelah kita mendapatkan syafaat Di akhir khayat nanti Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat ijrah yang sama-sama mengharap berita Allah s.a.w. Semua yang ada di dunia ini Dalam kehidupan kita ini adalah ujian Orang kaya ini ujian Orang miskin ini ujian Orang sakit ujian Orang sehat ujian Apapun ini adalah ujian dari Allah s.a.w. untuk kita Bukan masalah Bahkan juga bukan kesuksesan Jadi salah ketika kita memahami arti Wah saya ini kaya Maka sekarang saya sudah sukses Wah saya terpilih jadi pemimpin Maka saya sukses Padahal tidak Terpilih menjadi pemimpin ini ujian Menjadi orang kaya pun ini ujian Ada pemahaman Wah saya sukses Kemarin saya sakit Dan saya masuk rumah sakit Saya menjalani pengobatan Dan saya sehat Dan pengobatan ini sukses Bahkan ini pun bukan kesuksesan Ini pun ujian Bagaimana kita bisa Menyukuri kesehatan ini Dengan kebaikan Atau justru Ketika kita salah Atau gagal dalam ujian Kita akan membawa kesehatan kita ini Dalam perkara yang keburukan Tiap-tiap yang berjiwa Akan merasakan mati Kami akan menguji kamu Dengan keburukan dan kebaikan Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah Kamu dikembalikan Sahabat ijarah yang sama-sama mengharap Perintah Allah s.w.t Maknanya Di dalam kehidupan ini Semata-mata hanya ujian dari Allah s.w.t Sehingga kesuksesan Atau masalah ini Tidak bisa diukur Daripada Kebendaan Atau perkara-perkara yang tampak di mata saja Semua manusia ini Pernah atau mungkin memiliki masalah Baik masalah dalam keluarga Masalah di pekerjaan Atau masalah yang lain-lain Semua manusia ini memiliki masalah Dan ini pun perlu diakini Perlu kita mengerti Ini pun sebahagiannya bukan masalah Tapi ini ujian Maka orang beriman Orang yang terhadap Allah s.w.t Dia akan tahu ketika datangnya ujian Baik itu berupa masalah Ataupun berupa Kemenangan atau kejayaan Maka bila mana masalah ini datang Orang beriman ini yang pertama dia ingat adalah Siapa yang mengirim ini masalah Karena orang beriman tahu Allah lah yang memberikan masalah Dan Allah lah yang menyelesaikan masalah Ada pun manusia apabila Tuhannya mengunjinya Lalu dia dimuliakannya Dan diberinya kesenangan Maka dia akan berkata Tuhanku telah memuliakanku Ada pun bila Tuhannya mengunjinya Lalu membatasi rizkinya Maka dia berkata Tuhanku menghinaku Maknanya orang beriman Sadar Bahwasannya Allah lah yang memberikan ini ujian Bisa dikatakan Allah lah yang Misalkan kita sedang mendapatkan masalah Allah lah yang memberikan masalah Maka orang beriman tahu Apa yang harus aku buat Ketika Allah memberikan Perkara ini Maka kesuksesan itu pun diukur Tidak dilihat dari selesainya masalah Kesuksesan ini Diukur ketika kita Mendapatkan masalah Kita ingat Allah Inilah kesuksesan Nah Mungkin kita selama ini Ketika dapat masalah Kita lapar Maka yang kita ingat pertama adalah Dompet kita Atau yang kita ingat adalah Makanan di meja makan kita Atau istri kita tanya Makanan masih ada enggak Pertanyaannya Ingat Allahnya kapan Makanan gitu Maka ketika orang lapar Orang beriman lapar Dia tahu Siapa yang memberi lapar Dan siapa yang mengenyangkan Maka Allah SWT pun Dalam firmanya menyampaikan Selesaikanlah masalahmu Dengan sabar dan sholat Maka kesuksesan Terletak pada Amal Ketika kita ada masalah Langsung kita ingat Allah Dan kita sholat Ini sebenarnya masalah sudah selesai Inilah ujian Allah berikan kelulusan dalam ujian Sesungguhnya kami telah menjadikan Apa yang dibumi sebagai Perhiasan baginya Agar kami menguji mereka Siapakah diantara mereka Yang terbaik perbuatannya Ketika itu sahabat Rasulullah SAW Ketika itu mendapatkan Kesempitan Mendapatkan masalah Di dalam rumahnya ini Sudah tidak ada stok makanan Maka Maka istrinya ini pun Mengeluh kepada suaminya Si sahabat Rasul ini Ya suamiku Di rumah kita sudah tidak ada apa-apa lagi Yang bersisa pun sudah tidak Ada yang bisa dimakan Maka sahabat yakin Sahabat tahu bahwasannya ini adalah ujian Maka apa yang dilakukan sahabat ketika itu Maka dia pergi ke masjid Dan sholat dua rokan Tidak langsung mencari hutangan Atau tidak langsung Mencari ingat makhluk Sahabat yang bisa Menaktir aku ya Maka dia ingat Allah dulu Maka Allah pun Menginginkan kita ini Dalam setiap apapun keadaan Kita jangan mendahului Allah dan Rasulnya Maknanya Ingat Allah dengan cara Rasulullah Maka ketika dia pulang Ditanya sama istri Sudah ada Tanda-tanda belum Selesaiannya masalah Belum ada ini Masih ada Maka sahabat tahu Ini yang salah bukan perintah Allah Karena perintah Allah selesaikan masalah dengan sabar dan sholat Mungkin saya dalam melaksanakan sholat ini belum sabar Mungkin saya dalam melaksanakan sholat ini masih ingat masalah Maka sahabat sholat lagi dua rokan Memperbaiki Memperbaiki kekusukannya lagi Maka dia pulang Tanya kepada istri Apakah sudah selesai masalah? Apakah sudah ada pertolongan Allah? Belum ada Maka sahabat ini koreksi lagi Mungkin ini cara perbagaian saya belum baik Bacaan saya belum benar Maka sahabat ini Memperbaiki lagi amal-amalnya Maknanya dia sabar dalam menaikkan amal itu Sabar dalam beramal Dengan sabar dan sholat Maka diperbaiki terus Sampai Allah ini Kasian kepada kita Sehingga Allah turunkan pertolongan Musroh tulah Maka ketika beramal yang keberapa Sahabat ini pulang Dan si istri ini berkata kepada suaminya Suamiku lihatlah gilingan gandum dalam dapur ini Atas kuasa Allah Atas izin Allah Ini bergerak mengeluarkan gandum Yang sangat banyak Mereka gembira riang dan ia cek ini gilingan gandum Saat itulah gilingan gandum kembali berhenti Tapi sudah mengeluarkan gandum yang banyak Maka dia mengadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah tadi kami mendapatkan pengalaman iman seperti ini Ketahuilah Kalau tadi kalian tidak buka itu gilingan gandum Maka gandum itu akan mengalir terus sampai hari kiamat Sebagaimana keberkaan air zam-zam Dan yang lain-lain Sahabat izin yang sama-sama menghadapi itu Allah SWT Maka penting bagi kita Bahwasannya kita yakin Daripada perintah Allah Dan apa yang diajarkan Rasulullah Karena setiap apapun suasana keadaan Bila mana kita ini jalankan dengan Yang diajarkan Rasulullah Maka kita ini akan selesai semua Jadi masalah-masalah kita ini kadang Semakin runcing Atau masalah kita ini semakin ruwet Ini gara-gara apa? Karena kita ini tinggalkan Allah dan Rasulnya Bahkan ada nasihat dari ulama Barang siapa ini mendapatkan Allah Maka dia mendapatkan segala-galanya Tapi barang siapa kehilangan Allah Dan dia tinggalkan Allah Dia akan kehilangan segala-galanya Maka insya Allah Semoga Allah berikan kita tofik dan hidayah Untuk kita bisa mengamalkan Apa yang Allah perintahkan Selesaikanlah masalahmu dengan sabar dan sholat Bersujudlah ketika ada masalah Ingat Allah Semoga kita disetikamahkan dalam mahal Dan dimudahkan Baiknya dari Allah SWT Dan kesalahan murni dari kebodohan saya Karena saya masih belajar Semoga Allah ampuni saya dan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton